assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa kembali di channel uwi212 bersama saya bayu bagaimana kabar teman-teman semua semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman di konten kali ini kita akan membahas manfaat tank mat bagi ikan arwana ya teman-teman buat teman-teman yang baru bergabung di channel uwi212 bisa cek video sebelumnya di channel uwi212 karena disana banyak video-video yang membahas tentang seputar ikan-ikan predator dan apa skip ya teman-teman Oke Mari kita langsung bahas aja apa saja manfaat tank mat bagi ikan arwana kita Halo teman-teman semua jadi ini adalah tank saya tank ini saya isi ikan arwana golden red ya temen-temen tank ini berukuran 100x50x50 jadi tadinya ikan arwana golden red saya ini saya taruh di tank yang berukuran 60x40x40 jadi ikan-ikan yang saya isikan di dalam akuarium ini yaitu ikan arwana ya temen-temen dan beberapa ikan lain jadi ikan-ikan lain hanya menjadi teman ikan arwana golden red saya di tank ini maskotnya adalah ikan arwana golden red jadi bagi ikan utamanya adalah ikan arwana golden red nya ya temen-temen dan ikan-ikan lainnya itu hanya sebagai pelengkap saja atau bagi para pecinta ikan predator ikan-ikan lainnya itu biasanya disebut dengan tank mat ya temen-temen hanya sekedar pelengkap saja di dalam tank arwana golden red ini jadi ikan-ikan tank mat ini Oh bukan hanya sekedar kita isikan kedalam tank arwana golden red ini namun ikan-ikan ikan-ikan tank mat yang berada di dalam akuarium ini sangat banyak manfaatnya ya temen-temen jadi para pecinta ikan predator biasanya memberikan tank mat untuk ikan utamanya disini biasanya para pecinta ikan predator atau ikan arwana memberi tank mat ikan kapiat ya temen-temen jadi ikan kapiat di sini fungsinya memakan sisa-sisa makanan dari ikan-ikan arwana atau ikan-ikan predator kita sehingga akuarium kita tidak terlalu kotor karena sisa-sisa makanan dari ikan predator atau ikan arwana kita pasti dimakan oleh ikan-ikan kapiat yang kita pelihara bareng dengan ikan predator kita atau ikan arwana kita ya temen-temen karena ikan kapiat ini termasuk ikan yang rakus dan tidak bisa berhenti makan ya temen-temen bahkan bila sisa makanan sudah habis kotoran ikan utama yang berada di dalam akuarium kita pun dimakan oleh ikan kapiat ini dengan kerakusannya tersebut maka banyak orang yang menjadikan ikan kapiat ini sebagai tank mat di akuarium para pecinta ikan predator karena ikan kapiat ini akan memakan semua sisa makanan dan bahkan kotoran dari ikan lain tidak heran ikan ini menjadi primadona bagi para pecinta ikan predator yang ingin memberikan tank mat pada akuarium atau tank ikan-ikan kesayangan mereka ya temen-temen selain itu ikan kapiat ini juga tidak terlalu besar sehingga tidak membahayakan bagi ikan utama yang kita pelihara ya temen-temen coba bayangkan bagaimana jadinya jika ikan kapiat berukuran seperti ikan arwana yang sudah kita pelihara maka bisa dipastikan ikan arwana dan ikan kapiat tersebut akan berkelahi atau bahkan berantam dan saling serang ya temen-temen dan disini saya juga memelihara ikan aligator semi-platinum bisa temen-temen lihat di dalam video jadi ada ikan aligator semi-platinum ukurannya masih ukuran kecil ya temen-temen masih sekitar 25 cm jadi ikan aligator ini tidak membahayakan bagi ikan arwana kita karena ukuran ikan aligator nya lebih kecil dari ikan ikan arwana yang saya pelihara ya temen-temen dan di dalam akuarium ini saya kasih ikan belidah bangkok jadi ada tuh di pojokan bisa temen-temen perhatikan ada ikan belidah bangkok jadi ukurannya masih sekitar 2 jari karena ukurannya yang masih sekitar 2 jari ikan belidah bangkoknya sering mojok di pojokan mungkin karena takut dengan ikan arwana golden red saya ya temen-temen jadi disini saya memberikan tank mat ikan aligator dan ikan belidah bangkok karena agar ikan arwana ikan golden red saya ini selalu aktif dan selalu bergerak karena adanya ikan aligator dan ikan belidah bangkok ini selain itu manfaat bagi ikan arwana kita ikan arwana kita akan lebih lahap ketika kita memberi makan karena karena ikan arwana golden red ini akan berebut saat kita memberi makan di dalam tank ini ikan ini akan berebut dengan ikan aligator dan ikan belidah bangkoknya karena memang ikan aligator dan ikan belidah ini sama-sama ikan predator namun ukurannya lebih kecil jadi ikan arwana golden red saya ini aman ya temen-temen tidak saling serang apabila terjadi saling serang kemungkinan besar yang akan kalah itu ikan-ikan yang berukuran lebih kecil dari ikan arwana golden red saya sehingga ikan utama yang berada di dalam akuarium ini tidak terlalu berbahaya karena ikan-ikan tank mat atau ikan-ikan yang berada di dalam akuarium ini ukurannya lebih kecil dari ikan arwana golden red yang saya pelihara ya temen-temen oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat buat temen-temen semua saya ayuri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh